Presiden Belarusia ancam Ukraina, serangan ke Rusia bakal dibalas dengan kempuran senjata terbaru. Presiden Belarusia ancam Ukraina, serangan ke Rusia bakal dibalas dengan kempuran senjata terbaru. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memberikan peringatan kepada Ukraina untuk tidak menyerang kota di Rusia. Diktator yang dikenal sebagai sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu mengancam bakal ada balasan yang menyakitkan jika melakukannya. Lukashenko meregaskan jika Ukraina sampai melakukannya, maka mereka akan dibalas dengan serangan senjata terbaru Rusia. Ukraina, Volodymyr Zelensky terus meminta senjata jarak jauh untuk menyerang kota Rusia seperti Kurz, Rostov, Orel, Belkorod, dan tetangga lainnya, ujar Lukashenko. Tetapi ia mengatakan di depan umum bahwa dalam keadaan apapun hal itu tidak boleh terjadi. Menurut Lukashenko, Rusia telah menyiapkan senjata terbaru mereka untuk digunakan jika serangan tersebut dilakukan. Mereka akan menggunakannya melawan Kiev, menghadapi semua yang membuat keputusan. Itu sebabnya mereka masih sedikit khawatir, katanya. Tetapi itu tidak semuanya tergantung mereka, Rusia itu semua tergantung bagaimana orang Amerika mendorong mereka dalam peperangan ini, tambahnya. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memberikan peringatan kepada Ukraina untuk tidak menyerang kota di Indonesia. Diktator yang dikenal sebagai sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu mengancam bakal ada balasan yang menyakitkan jika melakukannya. Lukashenko meregaskan jika Ukraina sampai melakukannya, maka mereka akan dibalas dengan serangan senjata terbaru Rusia. Ukraina, Volodymyr Zelensky terus meminta senjata jarak jauh untuk menyerang kota Rusia seperti Kurz, Rostov, Orel, Belkorod, dan tetangga lainnya, ujar Lukashenko. Tetapi ia mengatakan di depan umum bahwa dalam keadaan apapun hal itu tidak boleh terjadi. Menurut Lukashenko, Rusia telah menyiapkan senjata terbaru mereka untuk digunakan jika serangan tersebut dilakukan. Mereka akan menggunakannya melawan Kiev, menghadapi semua yang membuat keputusan. Itu sebabnya mereka masih sedikit khawatir, katanya. Tetapi itu tidak semuanya tergantung mereka, Rusia itu, semua tergantung bagaimana orang Amerika mendorong mereka dalam peperangan ini, tambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rudal Jelajah Rusia Bombardier Kiev, Bantuan Persenjataan Barat Dihancurkan Rudal Rusia menghantam ibu kota Kiev Ukraina pada hari Minggu 5 Juni pagi. Rusia menargetkan bantuan militer barat untuk pemerintah Ukraina. Moskow mengklaim berhasil menghancurkan tank yang disumbangkan dari luar negeri, sebuah klaim yang dibantah oleh seorang pejabat Ukraina. Staf umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembakkan lima rudal jelajah X-22 dari Laut Kaspia menuju Kiev, tetapi satu dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Empat rudal lainnya menghantam fasilitas infrastruktur, tetapi tidak ada korban jiwa. Dilansir AP Minggu 5 Juni, operator pembangkit nuklir Enerquatum mengatakan satu rudal jelajah berdengung di dekat pembangkit nuklir Pivdenokrains. Dia memperingatkan bahaya bencana jika berubah menjadi serangan langsung. Dalam sebuah postingan di aplikasi Telegram, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi. Dikatakan serangan di pinggiran Kiev menghancurkan tank T-72 yang dipasok oleh negara-negara Eropa Timur. Kemudian kendaraan lapis baja lainnya yang terletak di gedung bisnis gerbong kereta, tetapi kepala sistem kereta api Ukraina. Menolak klaim tank berada di dalam Olexander Kamisin mengatakan empat rudal menghantam pabrik perbaikan mobil Darnitsia, tetapi katanya tidak ada peralatan militer yang tersimpan di sana. Dia mengatakan situs itu digunakan untuk memperbagi gondola dan pengangkut biji-bijian untuk mengekspor produk. Rusia sekali lagi berbohong tulisnya di Telegram, tujuan nyata mereka ekonomi dan penduduk sipil. Mereka ingin memblokir kemampuan kami untuk mengekspor produk Ukraina. Sementara itu, sebelum serangan dini hari pada hari Minggu 5 Juni, Kiev belum pernah menghadapi serangan udara Rusia seperti itu sejak kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 28 April 2022. Serangan itu memicu alarm dan menunjukkan Rusia masih memiliki kemampuan untuk memukul jantung Ukraina. Rusia menggunakan serangan yang lebih luas di seluruh Ukraina untuk memfokuskan upaya merebut wilayah di timur. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah menyebabkan puluhan ribu kematian warga sipil dan tentara yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian, mengusir jutaan orang dari rumah mereka memicu sanksi besar terhadap pemerintah Rusia dan sekutu Putin. Namun, menceki ekspor gantum kritis dan biji-bijian lain dari Ukraina melalui Laut Hitam, pelabuhan membatasi akses ke Afrika Timur, Tengah, dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!